Halo semua people, balik lagi di channel Taupedia Momen lebaran menjadi momen yang paling dinantikan oleh warga Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam Di momen lebaran ini, biasanya kita akan berkumpul dengan keluarga dan bersilaturahmi ke tempat saudara Dan salah satu momen yang paling dinantikan banyak orang tentu mendapatkan uang THR kan guys Nah selain bagi-bagi THR, ternyata ada loh tradisi lebaran unik lainnya yang hanya terjadi saat momen lebaran di Indonesia Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya agar langsung mendapatkan informasi yang terbaru Nah langsung aja, berikut 8 tradisi lebaran unik yang hanya ada di Indonesia versi Taupedia Tau banyak, banyak tau Buat kalian nih yang sedang merantau, pasti seringkan melakukan tradisi yang satu ini Mudik lebaran memang sudah menjadi salah satu tradisi wajib yang sering dilakukan banyak orang setiap tahunnya Apalagi, kalau kalian merantau di kota-kota besar seperti Jakarta Tentu inginkan merayakan momen hari lebaran bersama keluarga di kampung halaman Tapi yang perlu diingat nih guys, karena harga tiket pesawat, kereta ataupun bus menjelang lebaran biasanya sangat mahal Lebih baik kalian rencanakan dulu ya biaya buat mudik lebaran nanti Baju lebaran Kalau tradisi yang satu ini, hampir semua orang pasti membeli baju baru khusus dipakai saat lebaran kan Tradisi baju lebaran sebenarnya cerminan dari pribadi yang baru ketika hari raya Bahkan, tidak hanya baju lebaran, banyak orang yang juga membeli sepatu baru, celana baru, dan bahkan peralatan sholat yang baru juga lho Karena tradisi serba baru inilah, momen lebaran sering dipakai sebagai ajang untuk saling pamer Wah ada-ada saja ya guys Takbir keliling Tradisi takbir keliling biasanya dilakukan pada malam hari sebelum lebaran Kemeriahan malam takbiran selalu dilengkapi dengan kumandang takbir sebagai wujud syukur setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Dan takbir keliling biasanya kurang lengkap jika tidak mengadakan pawai membawa obor dan beduk keliling desa Bahkan tak jarang lho dari mereka melakukan atraksi menarik Nah buat kalian nih yang mau ikut memeriahkan malam takbiran dengan pawai atau membawa kendaraan pribadi Sebaiknya kalian tetap menjaga keselamatan dengan mentaati peraturan lalu lintas ya Mengirim parsel Mengirim parsel Tradisi mengirim parsel atau bingkisan ke saudara dan tetangga juga menjadi kebiasaan yang sering dilakukan selama bulan puasa dan menjelang lebaran Selain untuk menjalin tali silaturahmi, pasti banyakan dari kalian yang menantikan karena penasaran dengan isi parsel lebaran Berziarah ke pemakaman Selain saling mengirim parsel menjelang lebaran, bersiarah ke pemakaman keluarga atau saudara juga sering dilakukan Biasanya orang-orang akan membersihkan makam dan mendoakan senak saudara mereka Tradisi ini tidak hanya dilakukan menjelang lebaran Tapi juga di awal penyambutan bulan puasa lalu THR Tradisi membagi THR sudah menjadi salah satu hal wajib yang terjadi selama lebaran Biasanya, tradisi ini akan dibagikan kepada anak kecil, keponakan atau saudara lainnya Dan kalau kalian sudah bekerja, jangan berharap ya mendapatkan THR dari keluarga Tapi tidak hanya di kalangan keluarga, di kantor pun tradisi bagi-bagi THR juga sangat dinantikan para karyawannya Agar bisa mudik dan merayakan lebaran dengan keluarga tercinta Menyantap Ketupat Salah satu makanan yang harus ada saat lebaran adalah ketupat Biasanya, lauk yang dihidangkan sebagai pelengkap ketupat adalah lauk bersantan dan berlemak tinggi Sedangkan, tradisi menyantap ketupat biasanya dilakukan sepulang sholat idul fitri Yang disajikan lengkap dengan nopor, rendang, kerupuk udang atau lainnya Jadi jangan kaget ya kalau berat badan kalian tiba-tiba naik setelah lebaran Halal bihalal Halal bihalal menjadi tradisi paling wajib ketika lebaran Halal bihalal ini menggambarkan tradisi bersilaturahmi dengan berkunjung ke sanak saudara, kerabat, teman, dan kolega ketika hari lebaran sudah tiba Karena menjalin tali silaturahmi itu hukumnya wajib Makanya, momen lebaran selalu dimanfaatkan oleh semua orang sebagai momen untuk saling bermaaf-maafan Itulah 8 tradisi lebaran unik yang hanya ada di Indonesia versi Taupedia Walaupun banyak tradisi yang kita lakukan untuk memeriahkan lebaran Tapi jangan sampai lupa ya guys Kalau inti dari lebaran bukanlah baju baru atau THR Tapi memaksimalkan tali silaturahmi untuk meminta maaf Memberi maaf dan menjadi seorang pemaaf Nah untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya Jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe Channel Taupedia Tahu banyak, banyak tahu Sub indo by broth3rmax